Bersama kita bisa, ya bersama bukan saja bisa tapi banyak dalam melakukan karya, itu luar biasa, tetapi ego diri membuat kita susah bersama, itu yang celaka. Karena itu mari belajar untuk memusuhi ego diri, cinta diri yang salah kaprah. Kalau mau mencintai dirimu, cintailah dirimu untuk mencintai sesamamu, tetapi kalau mencintai dirimu dan berhenti di situ, celakalah buang itu. Bersama kita bisa sudah pasti, Indonesia punya keunggulan yang luar biasa, kita hidup dalam kebersamaan yang tak terbilang, alangkah hebatnya. Mari maju, tunjukkan apa yang kau bisa, ini yang aku bisa, satu padukan saling mengisi, saling melengkapi, bukankah itu luar biasa? Maka banyak yang bisa kita kerjakan, tak terbilang dan tak akan terhentikan. Bangsa kita akan makin besar, semua orang melihat menatap, hormat. Indonesia, pasti akan jaya kalau kita bisa bersama. Bukan kau di sana, aku di sini, lalu saling membenci dan meniadakan. Tak penting apa sukumu, agamamu, kecuali kau picik dan merasa benar sendiri di sana. Karena itu hanya akan mengerdilkan dan menghabisi kita. Namun kebersamaan, itu akan luar biasa. Siapa yang betul Indonesia, yang darahnya merah putih? Maka, semangat kebersamaan pasti akan dikumandangkan. Musuh bangsa, mereka adalah yang memecah belah. Mereka yang hanya mementingkan kelompok sendiri. Anak bangsa, tak akan pernah membiarkannya. Mari maju, gapai cita-cita tertinggi. Gak tak bisa, karena kita bersama. Tapi terpecah, kita tak berdaya. Tak akan ada apapun yang bisa kita lakukan. Karena kebersamaan, itulah kekuatan. Keterpecahan, itu hanya sebuah keterpurukan. Semoga bijak memahaminya. Bersama saya, Bikman Sirait.